Seperti inilah suasana kedatangan jenazah almarhum Qobda Muslimin yang meninggal dunia, diduga bunuh diri dengan cara meminum racun. Pada hari Kamis sekitar pukul 6 pagi, korban datang ke Gang Adem Ayem RT1 RW2 Kelurahan Trompo, Kejamatan Kota Kendal, sekitar pukul setengah 5 pagi. Almarhum sempat meminta maaf pada orang tuanya, bahkan disarankan oleh ayahnya untuk menyerahkan diri. Selang berapa lama, keluarganya mendapati almarhum Qobda Muslimin tergeletak dan ada bekas muntah. Namun setelah dicek, korban ternyata sudah tidak bernyawa. Usai dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Semarang, jenazah Qobda Muslimin tiba di Rumah Duka sekitar pukul 17 lebih 15 dengan disambut isak tangis keluarganya. Qobda Muslimin dimakamkan di tempat pemakaman desa setempat. Belum ada keterangan dari pihak keluarga terkait meninggalnya Qobda Muslimin. Keluarga masih tampak shock. Muhammad Arya, Semarang TV